Selamat pagi kembali lagi bersama Riyaksakda edisi Sabtu 24 September Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai dengan 45 Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus Bacaan Injil ini sangat singkat hanya terdiri dari tiga ayat Meskipun demikian jika kita merenungkannya lebih mendalam Perikob ini memiliki makna yang sangat mendalam Perikob ini terdiri dari dua bagian Yang pertama soal Yesus yang memberi pernyataan bahwa Anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia Kemudian bagian yang kedua yaitu soal Murid yang tidak mengerti arti dari pernyataan Yesus tersebut Anak manusia yang dimaksudkan dalam pernyataan Yesus adalah dirinya sendiri Dia akan diserahkan ke tangan manusia Artinya dia akan menerita sengsara Memikul salib hingga wafat di kayu salib Dan pada hari ketiga dia bangkit Para murid yang saat itu masih dangkal pemahamannya soal iman Mereka tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Apa yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada kita melalui Perikob ini Pertama soal anak manusia yang diserahkan ke tangan manusia Dari sini Tuhan mau mengajarkan kepada kita Bahwa untuk mencapai kesuksesan kita harus merelakan diri Masuk dalam peneritaan Harus melewati banyak rintangan Tantangan Karena tidak ada kesuksesan Yang diperoleh dengan sangat mudah Semua butuh proses Dan butuh pengorbanan Yesus saja yang adalah Tuhan Harus menerita dulu Untuk mencapai kebangkitan Kemudian bagian yang kedua yaitu Soal para murid yang tidak paham dengan pernyataan Yesus Dalam kehidupan kita selama ini Mungkin kita sama seperti para murid yang kurang paham dengan pernyataan Yesus Hal itu kita alami dalam kehidupan kita Kehidupan yang penuh dengan penderitaan Kepahitan Dan padahal setiap hari kita tidak pernah berhenti berdoa kepada Tuhan Oleh karena hal ini Kita menjadi bingung dan tidak paham Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh Tuhan Seribu pertanyaan yang keluar dari dalam diri kita Lalu bagaimana kita menikapi hal tersebut Apakah kita putus asa Dan menyalahkan Tuhan Saya harap tidak Kita hendaknya menikapi hal itu dengan mata iman Tidak dengan pikiran kita Karena Tuhan memiliki rencana indah dalam setiap pribadi kita Yang mungkin saja hal itu akan terjawab di masa yang akan datang Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Semoga bacaan Injil hari ini memampukan kita Untuk tetap melangkah ke depan Dan melihat segala sesuatu dengan mata iman Sehingga dengan demikian Kita bisa memahami Setiap rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita Semoga berkat Tuhan sedang biasa Kita berlipa atas kita sendiri Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!